Intro Sekarang nomor 7 Diketahui A adalah bilangan genap Dan B adalah bilangan genap Tentukan apakah hasil A pangkat B adalah genap atau ganjil Misalnya A sama dengan 2 dan B juga sama dengan 2 2 pangkat 2 sama dengan 4 Ini genap Misalnya sekarang kita ganti contoh lain A sama dengan 2, B nya sama dengan 4 2 pangkat 4 adalah 2 x 2 x 2 x 2 sampai 4 kali Ini sama dengan 16 Sekarang kita balik A nya sama dengan 4, B nya warna lain saja Biar warna-warna ini Ini pakai jauh A nya sama dengan 4, B nya sama dengan 2 Jadi 4 pangkat 2 sama dengan 4 x 4 sama dengan Kebetulan sama ya, 16 Ya, jadi ini genap Sekarang angkanya yang agak besar Misalnya berapa ini 4 dan 8 8 gitu ya 4 A nya sama dengan 4 A nya 8 saja, biar itu tidak terlalu besar A nya 8, A sama dengan 8, B nya sama dengan 4 Misalnya, adalah 8 pangkat 4 ya, A pangkat B A pangkat B, 8 pangkat 4 A pangkat B, B sama dengan 8 pangkat 4 Artinya, 8 x 8 Kemudian, x 8 x 8, 4 kali ya 8 x 8, 64 8 x 8, 64 64 x 64 Wah, ini angkanya sudah besar Ini bantuan kalkulator ini 64 x 64 sama dengan 64 kuadrat Iya kan Nah, kita cari kalkulatornya mana 64 kuadrat 64 Langsung ini ya, kuadrat Nah, 4096 4096 Dan ini adalah genap Jadi, jawabannya adalah genap Ya, ganjilnya kita cari Kemudian, sekarang nomor 8 Diketahui adalah bilangan genap dan B adalah ganjil Ya, tentukan apakah apakah B adalah genap atau ganjil Nah, A-nya adalah genap A-nya misalnya adalah 2 B-nya Jangan di sini ya Biar hemat tempat B-nya misalnya 1 Jadi, A pangkat B adalah 2 pangkat 1 Yaitu 2 Ini genap Coba sekarang A-nya sama dengan A-nya harus genap ya 2, B-nya 3 Sama dengan A pangkat B Sama dengan 2 x 2 x 2 Ya Ini kan 2 pangkat 3 gitu dulu ya 2 pangkat 3 sama dengan 2 x 2 x 2 2 x 3 sama dengan 2 x 2 x 2 Ini juga genap 8 Coba angkanya saya besarkan A-nya misalnya genap Setelah 2 adalah 4 B-nya ini saya bikin 5 Jadi, A pangkat B sama dengan 4 pangkat 5 Ya, jadi ini pasti genap juga ya Ya, cuman ya kita hitung Angkanya besar kita bantuan kalkulator Nah, 4 pangkat 5 Kita klirkan dulu 4, ini pangkat Y ini ya Pangkat 5 Berapa ini? 1000 pangkat Ya, 1, 0, 2, 4 Ini genap Jadi, jelas genap adalah jawabannya Dan jenisnya kita coret B-nya ini pembahasan untuk nomor 7 dan 8 Sampai jumpa